Paterio pasti untuk tahun 2, tahun 2, tahun 2, tahun 3, depannya? Kalau tanya resolusinya ya pastinya sekarang gak tau ya karena mungkin usia udah, udah, udah Ya jadi sekarang udah gak ada cita-cita kayak mau gimana Sekarang tinggal mensyukuri apa yang udah dapet Artinya mensyukuri Buat saya dibanding yang tadi, kalau kita lihat dulu saya masih pake nabu-abu SMA, masih belum apa-apa gitu ya Terus sekarang tiba-tiba udah ya berkah lah gitu ya Keluarga sudah ada, rejeki sudah ada Sekarang mensyukuri apa yang saya dapet gitu 2020 pokoknya jaga kesehatan, jaga keluarga Tapi dalam pencapaian-pencapaian tersendiri gak maaf di mulai cari bisnis atau karir sendiri atau bagaimana? Sifat manusia kan pengennya semakin lama, semakin baik, semakin bagus Mungkin gaya dalam bisnis juga semakin baik Berkeluarga juga tentunya harapannya jadi keluarga yang lebih sakinah maudawar madan, istikoma gitu ya Terusnya kasih sehat, kasih selamat, kasih sukses Ya 2020 pokoknya lebih baik lagi dan lebih bagus Ada rencana liburnya tahun baru sama kolga besar sama mbak? Kalau liburannya paling saya kumpul sama anak saya kebetulan dia kan belum bisa liburan Jadi tahun baru liburannya mau sebentar akhirnya kali kita kumpul-kumpul aja Ya jadi dia kan sekolahnya di luar jadi dia kumpul di Jakarta ya udah kita di Jakarta aja Seperti apa di tradisi tahun baru sekolah besar masih kodong? Mungkin ada kemana atau di rumah aja stay? Nah biasanya sih di rumah aja terus ya ya apa sih ya namanya makan-makan apa segala Baru setelah angka-angka satunya baru kita jalan ya mungkin kalau misalnya panjang luar negeri Tapi kalau sebentar paling kita pulang ke Nganjuk aja udah cukup Oke Mas Eko maaf sedikit Mas Eko masalah Vicky nih Mas Eko kenapa teman sama Vicky nih Kapan ya Vicky udah jadi tersangka kasusnya Angel ya gak? Nah Mas Eko udah nanggapin kasusnya Vicky sepeda awal udah jadi Iya kita doain aja mudah-mudahan kasus Vicky dengan Angel cepat selesai dan juga Saya yakin Vicky dengan masalah-masalah yang begitu banyak dan dia sudah pernah juga tersangka dan sebagainya Saya yakin dia bisa menyikapi dan sebagainya Kalau saya ngobrol sama dia dia happy-happy aja tuh ya gak ada masalah gitu Jangan-jangan yang jadi masalah malah kita-kita nih gitu ya dia menyantai aja gitu ya Jadi ya kita sebagai teman, support, mendukung gitu Tapi sempat ngomong gak dia sih ngadapin sepeda apa-apa Apalagi kan Angel aja sempat juga di maaf di program yang sama di TV itu Angel aja juga Vicky juga sangat berdekat ke Mas Eko nih ke dua-duanya Iya jadi ya dua-duanya sih kalau saya lihat Apa? Kalau saya tanya gimana masalahnya Vicky? Ah Mas udah mas dinikmatin aja ya harus kita lalui kita jalanin dan sebagainya Kalau tanya Angel ya gimana ya kita serahkan kepada pihak berwajib Dan nanti proses hukum yang berlaku kayak gitu Jadi saya bilang yaudahlah dua-duanya coba aja Apa namanya mediasi menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi Mas Eko sebagai teman mau gak sih mas mediasi mereka agar baik-baik aja Biar Mas Eko tidak ada masalah tidak panjang dan tidak ada yang masuk penjara satu sama lain Ya emang harapannya kita begitu ya artinya Udah-udah udah ajak ngobrol dari Vicky dari Angel Tapi dua-duanya saling bersih kukuh dengan satu Yang ini tetap maju yang ini juga gak apa-apa diaduin juga gak apa-apa asik aja gitu yaudah Mas kita jadi yang yang apa namanya yang harus pengotot untuk memediasiin mereka gitu ya Ya mungkin saya yakin Vicky punya solusi lain Angel juga punya gitu ya Oke thank you Mas Eko boleh ucapin salah satu tahun? Mas Elmi Yahya yang di... Oh Mas Elmi Yahya Keputus dari GTPRI Keputus dari GTPRI Iya jadi kalau khususnya Mas Elmi Yahya Yang pertama saya merasa ini perlu... Ini hasil tidak ada komunikasi yang baik kalau buat saya gitu ya Antara komisaris dengan direktur yang ada gitu ya Jadi penting buat saya komunikasi Kalau komunikasi dibangun saya yakin tidak terjadi hal-hal yang tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh komisaris tersebut gitu ya Jadi poinnya adalah komunikasi Belum terlambat buat saya Komunikasilah dibangun Malah kalau bisa jangan memberikan apa namanya Orang-orang luar malah memberikan statement yang buat saya jadi justru memperkeru suasana Nah saya yakin Mas Elmi Yahya bisa apa namanya Bisa tahu bagaimana solusi yang terbaik berkomunikasi dengan komisaris TPRRI tersebut gitu Saya melihat peluangnya masih banyak banget gitu ya Masih bisa dimediasikan antara mereka berdua Justru kalau misalnya Mas Elmi Yahya atau komisaris tersebut minta pendakot orang lain dan orang lain akhirnya menjadi liar buat saya gitu Jadi lebih baik Jujur TPRRI sekarang lebih baik dan lebih bagus Artinya komisaris juga mengawasinya direktur juga baik dan sebagainya Yang terjadi hanya problemnya komunikasi saja Ya oke Mas kalau boleh ucapkan sama